Pertama mungkin ya, ini untuk perbaikan penyajian data aja Bu. Kita dulu sebelum, setelah statement 1 juta, itu kan muncul yang namanya kuota. Nah ini kuota belum ada nih. Kuota per daerah itu kan dimunculkan, misalnya Brebes, Jepara, Jember, Surabaya itu ada. Nah ini data kuota ini belum ada, biar pembanding Bu nanti. Kenapa saya masuk di kuota? Karena itulah yang menjadi dasar harapan dari teman-teman di daerah yang kemudian berharap formasinya disesuaikan dengan kuota. Kan begitu. Kan tidak mungkin juga pemerintah pusat menyampaikan kuota tanpa pertimbangan apapun. Pasti berdasarkan data kebutuhan, kan begitu. Nah jadi saya berharap disandingkan data kuota dengan kemudian yang formasi. Nah itu satu. Yang kedua, ini masih problem yang sangat mendasar. Kalau pertanyaannya apa tadi, apakah ada formasi atau tidak? Mohon izin dari hasil kami kunspik, kunker ke seluruh wilayah Indonesia. Saya secara subjektif bisa menyatakan faktornya karena pemerintah daerah, kenapa kemudian formasi lebih sedikit daripada kuota, itu karena pemerintah daerah merasa mereka tidak terima uangnya. Itu yang menyebabkan bisa jadi mungkin berbez seperti itu. Khawatir nanti di demo 580 orang, tiba-tiba uangnya tidak ada. Nah jadi ini problem yang sangat mendasar dan akhirnya mempengaruhi semuanya. Penyerapan dari kuota ke formasi akhir kemudian daerah misalnya kuotanya 1.600, dia hanya menyampaikan formasi 200. Ini karena memang pemerintah daerah merasa tidak punya kemampuan secara fiskal untuk membayar. Apalagi kemudian harus ada tunjangan. Nah walaupun saya tanya, keberapa pernah saya tanya, salah satu deputi saya diskusi, memang skemannya lewat DAU, kemudian tunjangan lewat DAK, apa itu ya, saya lupa itu ya. Tapi kemudian saya tanya, kita tanya semua, terakhir kemarin ke Lampung, di Lampung kemarin terakhir ini, masih fresh kita ini, juga merasa uangnya tidak ada untuk membayar. Nah ini menurut saya problem, kalau hal ini betul-betul dipastikan uang itu ada, saya yakin kuota dengan formasi itu akan sesuai, sehingga kemudian tidak ada lagi yang ketinggalan tadi itu. Jadi harapan Pak Ketua tadi misalnya yang P1 segera diangkat menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau kemudian misalnya oversupply, hari ini teman-teman guru P3K yang lulus PG masih dapat jam mengajar. Masih kemudian mereka dapat, dapat semua, artinya kan memang tidak kekurangan, tidak oversupply itu. Tapi mereka tetap bekerja. Nah cuma karena hari ini kemudian pemerintah daerah merasa tidak bisa membayar, sehingga kemudian mau nggak mau mereka ya sesuai kemampuan saja. Kayak Dapil saya misalnya dari 1162 yang lolos PG, sudah ditapkan, hari ini ditapkan, mereka mengajukan formasi hanya 280 sekian. Saya tanya, ini mumpung ada Pak Ketua Komisi yang dimarahin terus sama Bupatinya Lumacang. Kalau uangnya ada Mas, berapapun 3 ribu saya tanda tangan gitu. Jadi problemnya di sini Bu. Jadi saya yakin, saya terima kasih sudah dibuat skenario sindikian rupa, tapi menurut saya, itu menurut saya yang harus dijawab paling awal. Kalau itu dijawab, saya yakin problem ketidakseimbangan antara kuota dengan formasi ini bisa diselesaikan. Saya pikir itu sebagai pertanyaan saya yang paling mendasar, di samping hal-hal yang lain menurut saya memang yang paling penting tadi itu sebenarnya memang harus kita pastikan orang kalau sudah lolos ujian, tentu mereka sudah berpikir mereka ditempatkan kan gitu. Jadi ini menurut saya juga harus diumumkan secara jelas Bu. Bahwa misalnya tahun sekian, bulan sekian, segala macam ini harus benar-benar disampaikan. Rencana pemerintah kadang-kadang kami ini, saya pribadi lah, ditanya, kira-kira rencananya gimana nih Pak? Kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Kami kira-kira diangkat nggak? Kalau mau diangkat kira-kira nanti tahun berapa? Nah pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa kami jawab. Karena memang tidak ada informasi yang cukup valid yang bisa kami sampaikan kepada publik bahwa memang ini skenario yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah saya pikir kami tolong dibantu juga dalam hal bagaimana penjadwal itu betul-betul transparan dan diumumkan secara publik lah Bu. Saya pikir itu bisa kita lakukan lah. Apalagi ini kan tidak hanya kerjaan Kemen Diputristek saja. Ada Kemenpan RP, ada Kemen Diputristek dalam negeri, ada Kementerian Keuangan dan segala macam itu. Saya pikir kalau semua hal ini bekerja sama dan itu menjadi diumum secara dipublish sedemikian rupa ini nanti akan bisa mengurangi sedikit keresahan yang sedang dialami oleh teman-teman kita di Kurhon Orel. Mereka masih sabar Bu, masih pakai sabar-sabar. Cuma ya mereka lagi hopeless lah gitu kan. Kira-kira saya diangkat nggak? Nah nggak ada yang bisa menjawab termasuk saya. Bisa diangkat nggak? Nggak tahu lah, saya nggak tahu. Tapi dari jawaban yang disampaikan Ibu tadi, ada skenario yang sudah diupayakan untuk bisa merangkum semuanya. Dan ini menurut saya harus dilakukan karena statement terakhir Mbak Penas gini Ibu ke saya. Waktu saya main ke Mbak Penas, ke salah satu deputi. Kalau pun tahu 1 juta P3K hari ini diangkat, bulan Desember diangkat semua 1 juta. Maka per tanggal 1 Januari kita sudah kekurangan 25 ribu guru. Nah itu. Artinya sebenarnya nggak ada masalah. Nah cuma tadi itu. Yang pertama di hulunya tadi. Urusan anggaran ini. Daerah ini kan bupatinya pengen kepilih lagi. Kalau nanti dia salah terapi kan juga. Nah saya pikir itu pimpinan. Saya ingin nekankan di hulunya. Hulunya, kalau hulunya dijawab dengan benar insya Allah. Yang hilirnya itu yang sampai sekarang akhirnya bertingkat-tingkat problemnya akan bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.